Ada seseorang yang ketangkep oleh Banser Wah Siapa nih Banser main tangkep-tangkep nih Siapa emang yang ditangkep ya Setelah saya kulik Ternyata friend yang ditangkep itu Kadernya PKS Assalamualaikum warahmatullahi Saya Memohon maaf Yang sebesar-besarnya Kepada pelaga besar Amsor Banser Kota Semarang Karena telah memakai Atribut Banser dalam acara Partai Politik atau Dalam hal ini acara PKS Bersolawat Bersama ini Saya juga berjanji tidak akan Memakai atribut ansor Banser Dalam kegiatan Politik apapun Demikian permohon maaf Ini saya sampaikan Tanpa paksaan Dari pihak nanapun Surat pernyataan Yang bertanda tangan Di bawah ini Nama Dwi Susanto Sintioktomo Partai Keadilan September 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita Semua Baik Beberapa hari yang lalu Saya melihat ada kabar Bahwa Ada seseorang Yang ketangkep Oleh Banser Wah Siapa nih Banser Main tangkep-tangkep nih Siapa emang yang ditangkep ya Setelah saya kulik Ternyata Friend Yang ditangkep itu Kadernya PKS Asik ini ceritanya nih Saya bingung gitu Kenapa kader PKS ditangkep nih Bahwa Banser Gak taunya Ini kader PKS Nyamar jadi Banser Pakai atribut Banser Kacau 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 Aduh Ketangkep bahasa Ini namanya Jadi ini acara kejadiannya Di Jawa Tengah Di Semarang Sudah beredar sih Video permintaan maafnya Terus saya lihat juga Pelakunya juga sudah Menulis surat Pernyataan Bahwa tidak akan Mengulang lagi Kesalahan yang sama Gitu kan Jadi motifnya Ngaku-ngaku Banser itu Ternyata itu Mau dikapitalisasi Seolah-olah Banser itu mendukung Kegiatan PKS Nah Kejadiannya awalnya adalah Pada saat ada Sekelompok Banser Yang mengawal Salah satu ulama Yang mengisi acara Acaranya namanya PKS Bersolawat Iya Iya Emang Emang terasa aneh Di kuping kita Saya juga ngerasa Aneh begitu denger PKS Bersolawat Kok Kayaknya baru sekali Saya denger PKS Bersolawat Biasanya yang ngadain Bersolawat-bersolawat itu Golongan lain Bukan PKS Gitu kan Ya gak apa-apa sih Tapi Cuman agak aneh aja Kemarin waktu saya denger Jadi di acara PKS Bersolawat ini Ada ulama yang ngisi Nah Ulama itu ceritanya Dikawal Banser-banser yang Dateng lah Sekitar 9 orang itu Nah Pada saat 9 orang ini Dateng Ternyata mereka sudah Disambut sama panitia Yang sudah pakai Bajunya Banser Jadi mungkin Banser-banser ini Ya dilihat Wah Ini panitiannya Banser juga Mungkin kayak gitu Kali ya Terus Disuruh Kedepan panggung Saya lihat Saya awalnya ngiranya Di atas panggung Gakau di depan panggung Terus Pada saat mereka Selesai nyanyi-nyanyi Apa gitu Selesai Banser-banser Disuruh tetap berdiri Yang lain Disuruh tetap duduk Dinyanyikan lagu Banser Gitu Nah Itu ternyata Dividiokan Setelah Dividiokan Ternyata Itu dipelintir Jadi seolah-olah Itu Banser Atau Unsur NO Itu mendukung PKS Itu yang mau Dikapitalisasi Tujuannya Nah jadi si Kader PKS Yang udah nyamar Pake baju Banser Tadi itu Tujuannya itu Tadi awalnya Nah Ini praktek-praktek Seperti ini Praktek-praktek yang Ini culas ini Ini gak baik Kayak begini Ini tidak bermoral Seperti ini Tidak mencerminkan Apa yang diusung Partainya itu sendiri Kita tahu Partai itu kan Ya itu kan yang kita tahu PKS itu partai Islam Bawa-bawa Islam Tapi kalau cara berpolitiknya Seperti ini ya Ini gak elok Bos Jangan kayak gitu lah Dan ini Bukan Kejadian pertama Mencantut-cantut Unsur dari MU atau dari Banser Sebelumnya Di bulan lalu Kalau kalian ingat Di Jember Jawa Timur Itu Anggota Banser Pernah menggeruduk kantor DPD-PKS Di sana Alasannya Karena lambang NU Logo NU Ya Dipakai Di banner Kampanyenya Caleg PKS Ya marah lah Mereka dicatut Kayak gitu Udah Ideologinya jelas Berbeda Bersebrangan Dicatut Ya marah lah Marah Ini gak elok Bos kayak begini Jadi Semoga netizen sadar Ini siapa yang suka Pake cara-cara Seperti ini Jangan selama ini Pendukungnya Pak Jokowi Yang disuka Dituduh ya Di fitnah Melintir-melintir Isu Ya kan Suka dibilang Fitnah gitu kan Tapi sebenernya Yang pake cara-cara Seperti ini Justru kelompok mereka Nah sekarang Lihat lah ini Ya Bulan lalu Sudah dicatut Ya kan Longonya NU Sekarang Bansernya Mau di hijack Operation Banser Hijack Jangan bos Jangan Gak elok Gak elok Kayak begini Ya Tolong dibina Itu kanter-kanternya Itu PKS tolong lah Kanternya itu dibina Ya Gak bagus Cara kayak gini Bikin malu Nah Apa pelajaran Yang bisa kita ambil Disini Yang bisa kita ambil Disini adalah Boleh Partai Yang identik Dengan NU Seperti PKB Gitu ya Mau melenceng Dari apa yang Mereka selama ini Perjuangkan Nilai-nilai yang selama ini Mereka perjuangkan Hanya untuk menjadi Cawapres Gitu ya Itu sah-sah aja Orang namanya Partai Politik Bebas Mereka mau Bermanufar kemana Ya kan Tapi ya Kalau mau Bermanufar seperti itu Ya jangan Membawa-bawa NU-nya Kasian NU-nya Dengar Ya kan NU-nya dikapitalisasi Hanya untuk Ambisi pribadi Untuk jadi Cawapres Karena nakodanya Si Partai ini Berambisi Untuk jadi Cawapres Akhirnya Kawin paksa Antara pendukungnya Si Capres Sama pendukungnya Cawapres Akhirnya gak ketemu Dari pengalaman saya Di kehidupan Nyata aja Basis pendukung Antara Si Cawapres ini Sama basis pendukungnya NU itu sudah Sudah gak ketemu Bos Yang ini suka Ngejek yang sana Yang sana juga Memperjuangkan Hal-hal yang Berseberangan Sama yang satunya Di masyarakat Sudah gak ketemu Ini ideologinya Sekarang mau dikawinin Paksa lewat Koalisi ini Ya kan Ya kalau kawin paksa Paling yang mesra Elitnya Kaderannya di bawah Belum tentu Itulah makanya Kenapa sekarang Kita bisa melihat Ada kader-kader PKB Yang masih tegak lurus Seperti Gus Yakut Jangan heran Karena apa Inilah hasil Kawin paksa Ya gak bisa Pasti ada yang Tidak bisa menerima Dan gak perlu juga Sampai Saya lihat itu Wakil ketuanya Sampai ini Garang banget ya Kesannya mau Ngedisiplinin Gus Yakut Padahal ini Menteri Agama Ya kan Lagi ngurusin Supaya agar agama itu Gak dipakai Jadi komunitas politik Bagus Niatnya dia mau Memproteksi Sesuai dengan Fungsinya Menteri Agama Ya kan Lah kok malah Mau didisiplinin Jangan arogan Gitu lah Kalau arogan-argan Gitu nanti Nanti kalau Kadernya kesel Nanti Gantian loh Pimpinannya yang Didisiplinin Nama kader-kadernya Gimana Bahaya Bos Jangan lah Jangan arogan-arogan Kayak gitu lah Silahkan Mau dukung capres mana Silahkan Ya kan Ya kan semua sudah ada Perhitungannya Masing-masing Tapi kan gak bisa Orang itu Dipaksakan Kemarin kita berjuang Untuk A Hari ini kita Dipaksa harus berjuang Untuk B Sesuatu yang berseberangan Sama A yang kemarin Mau dipaksa kayak gitu Kan gak bisa Nah kita sudah Lihat sendiri Bahkan saya pernah Lihat Ada sebuah video Yang beredar Belum lama ini Bahwa Ada Sekelompok Pemuda Ansor Mereka sedang Kumpul-kumpul Baris-berbaris Yang memimpin itu Kayak memberikan pidato Pidatonya Intinya bilangnya Silahkan Mau berpolitik Mau warnanya Kuning boleh Mau warnanya Merah boleh Mau warnanya Ijo boleh Yang gak boleh Putih sama oran Itu sindirannya Udah jelas itu Alasannya berseberangan Sama ideologi Udah jelas Seperti itu Gapnya Dan mereka ini Gak bakal bisa Apa-apa Mereka gak bakal bisa Menang Tanpa dukungan NU Jadi NU Ini sekarang lagi Dikapitalisasi Sama mereka Pintu masuknya Apa? Pintu masuknya Adalah nahkoda Yang sudah Larut dalam Ambisi pribadinya Kalau sebuah partai besar Jadi inkonsisten Hanya karena nahkodanya Itu larut dalam Ambisi pribadinya Maka siap-siap Jangan-jangan Keruntuhan sudah Mengintai ini Sebelum itu semua terjadi Ya harus disiapkan Langkah-langkahnya Jangan sampai hal itu terjadi Ya orang dekatnya lah Paling tidak mengingatkan Ya kan? Memberikan masukan Ya kan? Apalagi kalau sudah Nilai-nilai yang di Nilai-nilai yang di Perjuangkan itu Sudah sangat berbeda sekali Nah Sudahlah Praktik-praktik Curang Culas seperti itu Tolong dihentikan Jangan Bikin lagi Pemilu yang Penuh dengan kecurangan Penuh dengan kejahatan Seperti 2014 Dan 2019 Bersainglah dengan Cara-cara yang sehat Janganlah menggunakan Cara-cara yang curang Seperti itu karena Masyarakat saat ini Sudah semakin pintar Dalam Menilai Baik Saya rasa itu saja Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa